Warga di Bakasar dan sekitarnya mungkin bertanya-tanya teman bus masih beroperasi atau tidak. Pasalnya sejak 1 Januari 2022, bus yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan tersebut harus istirahat untuk menjalani evaluasi teknis. Sejak 1 Januari 2022, transportasi masal teman bus yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan harus istirahat untuk menjalani evaluasi teknis. Dari total 87 bus Maminasata, sebanyak 39 bus Maminasata istirahat beroperasi di Terminal Pembantu, Samatagoa. Selebihnya, 48 teman bus berada di Terminal Talasa City. Kepala UPT Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, Prayudi Syamsibar mengatakan istirahat bukan karena adanya aksi demo dari supir angkot, namun adanya evaluasi teknis dari Kementerian Terkait Administrasi. Target akan beroperasi lagi di awal bulan Februari 2022. Masyarakat Kota Makassar harap bersabar agar layanan ini bisa berjalan baik. Kalau kami istilahnya bukan berhenti operasi, tapi sementara istirahat beroperasi, karena ada evaluasi teknis, utamanya dari Kementerian terkait dengan administrasi dan persiapan operasional di tahun 2022. Jadi, bukan karena berhenti, karena adanya aksi-aksi yang ada selama ini, utamanya dari teman PT-PT, bukan. Tapi, murni kepada masalah teknis dan administrasi. Dengan hadirnya teman bus, diharapkan dapat mengurangi kemacetan, serta memberikan opsional kepada warga untuk menggunakan transportasi massal, aman dan nyaman. Ardi Jaho, Selebes TV